Kalau orang pemarah, ya bekal zolim. Karena orang yang marah-marah itu kecenderungannya zolim. Kalau bicara tidak baik, nadanya tidak enak, raut mukanya tidak elok dilihat, kelakuannya tidak jadi contoh, keputusannya pasti zolim. Makanya penting sekali pemimpin itu yang taqwa itu bisa menahan amarah. Penting sekali. Saudara cari saja yang paling bisa mengendalikan amarah. Memaafkan, tidak ada dendam. Tidak ada sakit hati yang tidak sesuai dengan tuntunan. Tuntunan, ada kita boleh marah, tapi marah yang Allah juga marah kepadanya, kita ikut marah boleh. Tapi kalau urusan pribadi, maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang taqwa itu baik, baik. Kalau orang baik tahu apa yang, kalau orang itu baiknya asli, apa ciri khasnya? Orang baik itu hatinya nyaman. Orang baik itu nyaman. Orang baik itu karena hati yang baik. Kalau hatinya baik, dia akan nyaman. Nah, nyamannya ini akan memancar. Jadi orang-orang yang di sekitarnya akan ikut merasa nyaman. Tapi kalau hatinya tidak baik, dia tidak nyaman dengan dirinya. Tidak enak, sombong itu tidak nyaman. Dengki itu tidak nyaman. Ria, pamer itu tidak nyaman. Ujub, merasa diri hebat, itu tidak nyaman. Kalau di sini sudah tidak nyaman, maka aura yang memancarnya juga, aura tidak nyaman. Kenapa kok ada itu gangster, banyak yang mengagumi? Karena sama-sama tidak nyaman. Jadi yang error juga ada yang suka. Yang sama errornya. Namanya group error together. Nah, orang yang nyaman itu dicuriga. Awas ya. Ya Allah, terima kasih. Takdir Allah. Nah, cari orang baik, nyaman. Dia itu nyaman dengan dirinya. Orang yang baik itu ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang ringan hidup itu. Tidak memerlukan penghormatan. Tidak memerlukan penghargaan. Tidak memerlukan diperlakukan spesial. Dia tidak tersinggung. Kalau ada yang menghormat, ya syukur. Tidak ada yang tidak apa-apa. Tidak berat. Tidak berat. Orang tahu, orang tidak tahu. Tidak ada masalah. Tidak ribet. Misalkan ini seorang pejabat dan orang tidak pada tahu. Ya tidak ada masalah. Tidak usah memaksakan diri. Kan jadi pejabatnya di Indonesia, ya kan? Pergi umroh, ngaku-ngaku pejabat. Tidak bisa. Sedang umroh, pakai Irom. Karena dia seorang jenderal. Misalkan terus saja pakai bintang di sini. Tidak bisa. Atau karena dia tentara, pakai Irom, terus pakai helm. Lebih horor lagi. Tidak bisa. Biasa, weh. Jadi jabatan itu semuanya Allah. Sekecil apapun tetap, ya. Ketua ini, ketua ini. Itu. Tapi kalau milih kita, milih yang bertakwa di antaranya yang baik. Orang baik itu ringan. Hidupnya itu ringan. Tidak ribet. Tidak mudah tersinggung. Tidak mudah jengkel. Tidak mudah marah. Tidak. Dan mau ngapain juga gitu-gituannya. Han? Halo? Enak-enak. Kalau ketemu nyenangin. Kalau pisah, ngangenin. Rasulullah kan begitu. Halakosa namanya. Hayin, layin, korib, sahal. Tenang dan menenangkan. Teduh dan meneduhkan. Enak. Kemudian sangat sopan kepada siapapun karena penyayang kepada mahluk-mahluk Allah. Dan humble. Tawadu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Dan dia lakukan ini dengan ringan. Kan ada yang tawadu-tawaduan. Ya. Misalkan dia ngerapikan sendal. Tapi matanya lihat. Kok gak ada yang lihat? Dia jengkel. Ada bos yang ingin kelihatan tawadu kemana-mana ke kantor, naik ojek. Muter lah terus. Karena karyawannya gak ada yang lihat. Eh, tiga putaran lagi. Kenapa-apa. Kalau yang tawadu palsu, pasti dia tidak akan konsisten. Dan tidak menikmati ketawaduannya. Apalagi ciri orang takwa. Orang takwa pasti tahajud. Ya, kecuali yang memang ada ujur sari'i ya. Karena orang yang kenal ke Allah itu pasti pengen ada hotline. Privacy. Privacy. ingin dua'an dengan Allah. Solat jamaah begini kan banyak kan. Tapi kalau tahajud, bisa bisa sepuasnya curhat ke Allah. Kalau ke orang, gak mau curhat. Ke orang itu konsultasi kepada ahlinya. Kalau curhat, hanya ke Allah. Kalau curhat ke orang, yang dicurhatin aja lagi stres. Mau apa curhat ke orang? Kalau curhat di medsos, bagaimana? Boleh? Katanya ya, katanya ini. Bukan akurat. Kalau kita curhat di medsos, 80% gak peduli dengan curhat kita. Padahal udah ditulis panjang lebar. Nah, yang 16% yang baca merasa bahagia lihat penderitaan kita. Rasain loh. Sisanya 4% enak bacanya. Ini bukan puling asli, tapi sangat boleh jadi begitu. Curhat ke Allah. Kalau ke orang, konsultasi. Ke ahlinya. Apa bedanya curhat dengan konsultasi? biasa kalau konsultasi itu bicaranya itu gak pakai penderitaan. Seperti, dok, kenapa ya dok? Kepala saya itu kok sering pusing dan berat di punggung ini. Di daerah sini. Bagaimana bu, pak, kalau digerakkan, ya, kelihatannya kadang-kadang suka seperti muter. itu konsultasi. Kalau curhat, aduh ampun dok, tolong dok. Nah, itu curhat. Aduh, gini-gini amat leher saya. Bisa gak ditukar dengan leher yang lain? Kalau curhat itu pakai perasaan, ditumpahkan, hanya boleh ke Allah. Halo? Makanya ahli taqwa mah mengemban persoalan seberat apapun ke Allah. Nah, itulah hadirin. Jadi, kalau nanti Allah takdirkan, jadi, jadi. Tapi sebagai cobaan. Apa cirinya orang yang ditolong oleh Allah? Jadi, ambisinya itu bukan kepada jabatan, ambisinya itu kepada kemanfaatan. Misalkan, di sebuah RT atau apalah, ada beberapa kandidat calon RT. Padahal itu menentukan sekali tanda tangannya itu. Nah, yang satu, orang itu blon sekali ya. Disetir oleh gangster. Ya, kamu maju. Saya yang biayain. Pokoknya, kalau kamu jadi RT, nanti saya break up asal nurut aja. Tahu ini nih, disetir. Ada juga yang satu lagi sepasang. Tidak ingat ke Allah. Tidak ada ingatnya. Imannya itu tidak ada. Tidak mau ibadah. Nah, ada satu lagi ini sepasang. Misal, atau bukan sepasang RT, seorang. Ini, kalau ini gawat nih RT kita. Kalau ini juga gawat. Majulah dia. Dia maju pengen jadi RT, bukan jabatan. Tapi ingin amr ma'ruf nahi mongkar. Sah tuh. Yang ini ngeluarin uang semua. Nyuap ke rakyat. Yang ini juga. Gimana yang ini? Ngeluarin jangan uang. Neluarin jangan. Kan? keluarkan uangnya. Sebagai dana sabi lilah. Kalau ini dananya nyuap catetannya. Kalau ini kan supaya nanti terbentuk. Suasana amr ma'ruf nahi mongkar. Saya ikut kepada ulama yang kalau ayo ini ngasih sembako itu ngasih sembako. Kasih. Karena kalau enggak nanti yang kepilih yang secara syariat begitu. Tahu udah segala enggak kepilih ya enggak apa-apa. Emang Allah tidak nakdirkan tapi jadi amal soleh. Kita juga sama. Apakah bisa tuh ditakdirkan oleh Allah jadi pilihan kita? Doa saja. Doa. Doa. Tolong. Minta. Boleh. Kalau Allah menghendaki terkabul jadi. Kalau memang Allah mau yang lain enggak ada masalah. Gimana ah kalau nanti yang kepilih di Indonesia bukan pilihan kita? Ya enggak apa-apa. Kita doakan saja kebaikan supaya jadi baik. Betul? Enggak usah benci seumur-umur. Tiap ada keputusan kita tidak suka. Ah jangan. doakan yang baik terus. Enak tidak sih? Ih jawab hadirin. Masa enggak enak sih? Ya ngejawabnya kepaksa. Ah seudon. Lanjut. Kalau Allah mau nurunkan gimana? Ya diturunkan. Misalkan ketua titik-titik ya saya nyebutnya ketua P3K ya padahal segitu powerfulnya katanya udah diperpanjang tapi kalau Allah berhenti mah ada aja jalannya berhenti hakikatnya Allah yang menghentikan. Benar. Kalau Allah mau menghentikan ada jalannya berhenti. Ada jalannya. Makanya kalau kita lihat ada orang yang zolim zolim doa aja ke Allah minta supaya Allah menghentikan boleh. Bukan sebel ke orangnya tapi sebel kepada kelakuannya. Begitulah. Itu izman tasha. Kalau dia benar Allah muliakan. Kalau udah dimuliakan oleh Allah tidak ada yang bisa menghinakan. Walaupun oleh buzzer dicaci maki di fitnah enggak ada masalah. Bazzer mau bagaimanapun juga tidak bisa menghinakan yang dimuliakan Allah. Kalau tu izu mantasha wa tu zillu mantasha kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang pasti terangkat. Pasti terangkat. Mati-matian dijatuhkan semua media enggak ngepek. Enggak ada yang bisa mempengaruhi apa yang Allah tetapkan. Tapi kalau Allah hinakan wa tu zillu mantasha Allah menghendaki hina seseorang karena perbuatannya hina dibuka oleh aibnya oleh Allah pasti jadi hina walaupun mati-matian diangkat oleh siapapun. Tidak ada yang bisa memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Enggak. tapi kok itu ada orang yang ngaco jahat dimuliakan. Ya dimuliakan oleh yang sama hinanya bukan dimuliakan. Raja Garong juga diidolakan oleh Garong kerocoknya. Eh padahal katanya penjahat juga mencari timnya yang jujur loh. Lu harus jujur sama gue. Kata Raja penjahat kata anggotanya tapi kan kita penjahat bang enggak apa-apa yang penting jujur tahu gitu. Lu enggak boleh ngebohong padahal mereka tukang tipu kelompok tukang tipu. Aneh. Ya kan saking hebatnya kejujuran kayak gitu sampai tukang tipu aja nyuruh anggotanya jujur sama dia. Bapak-bapak juga banyak yang gitu. Ibu harus jujur jadi istri padahal si bapak kurang jujur. Istrinya coba ibu ibu hei ibu maukah punya suami jujur yang jelas mau tidak ibu siap kalau suami ibu mengatakan keinginan yang sejujurnya gitu lah ya jadi memang agak lama di Indonesia ini suami nyuruh istrinya jujur padahal dia juga gak jujur istri minta suami jujur giliran jujur pingsan ah lah perjuangan memang lanjut biar di kal khair di tangan Allah segala kebajikan jadi Allah tidak menyebut segala kebaikan dan keburukan di tangan Allah tidak tapi semua nikmat semua keputusan semua aturan Allah itu baik apapun yang Allah lakukan pasti baik walaupun orang itu kena siksa kena ajab karena dia adalah buah dari pilihannya sendiri oleh Allah diberi petunjuk oleh Allah diingatkan oleh Allah dikasih makan kasih minum dikasih doa begitu banyak dia tetap mengkhianati Allah dia milih jadi orang yang tersiksa jadi siksaan itu bukan buruk dari Allah tidak semua apapun yang Allah lakukan baik baik Nabi Yunus Nabi Yunus 3 kegelapan gelapnya malam dikecemplungkan ke dalam gelapnya lautan masuk ke dalam ikan gelapnya perut ikan ini super gelap doanya apa la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minazalimin tiada ilah yang berhak disembah tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah la ilaha ila anta selain engkau subhanak mahasuci engkau ya Allah apapun yang Allah putuskan apapun yang Allah tetapkan apapun yang Allah takdirkan semuanya sempurna tidak ada yang jelek tidak ada yang salah tidak ada yang kurang tidak ada yang meleset sempurna di atas kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita mahasempurna dibanding kesempurnaan yang terbayang oleh kita sebagai makhluknya jadi bayangkan sudah begitu beratnya tetap berbaik sangka ini kuntu minazalimin saya ya Allah manusia zolim itu saya bayangkan masuk dalam perut ikan gelapnya malam gelapnya laut tetap menganggap ini perbuatan Allah yang terbaik baginya yang buruk adalah dirinya keluar itu dari kegelapan itu makanya itu ismul azom kalau adik-adek jamaah dalam kesulitan baca doa yang tadi tapi hatinya harus meyakini ketauhidan husnazan ke Allah ngaku kejoliman diri Nabi Adam diturunkan dari sorga ke bumi syariatnya kan itu ditipu oleh iblis apa ketika tobat nyalahin iblis ya Allah saya ini korban penipuan iblis enggak sama seperti Nabi Yunus ya Allah itu saya gara-gara umat enggak mau nurut ini lagi ada yang ngecemplungin saya ini si ikan ya Allah enggak ada satupun yang disebut yang ada adalah mahasis engkau saya mahluk yang zalim lihat Nabi Adam la ilaha illa anta eh maaf robbana zalamna anfussana wa illam takfirlana watarhamna lanakunanna minal khasiri ya Robb Tuhan kami kami ngaku kami zalim kepada diri kami sendiri enggak enggak menyebutin yang lain-lain karena kalau diri merasa sebagai korban keburukan orang lain kita enggak bisa tobat saya ini korban pencopetan tebak kita kecopetan yang salah siapa kenapa sih ribut susah amat menjawab tapi bebas lah sudah menjawab atau tidak saya enggak akan terikat oleh perasaan kalau kita kecopetan itu sebetulnya yang mengundang musibah itu siapa copet itu kasihan dia bagian dosa untuk ngingetin kita copet dilegok nyenang ngarang ini ya kita disini kalau takdirnya bekal kecopetan diangkot kita bekal masuk ke angkot itu dan si copet pampin nyebut cepot copet juga pasti naik ke sana posisinya juga jadi ngepas kita ngadep situ copet ngadep ke kita kalau ketukar jadi kita yang nyopet enggak boleh bukan gitu dompet diambil musibah apapun yang menimpamu dikarena kentanganmu sendiri astagfirullah jadi kalau kita merasa ini copet kurang ajar copet udah gak bisa tobat tapi kalau ya Allah kodaru lo saya kecopetan pasti diundang oleh dosa saya saya ngaku ya Allah saya memang tidak bayar jakat selain jakat fitrah astagfirullah saya juga pelit kalau sedekah kemarin ngasih 5 ribuan juga dicari yang robek ujungnya astagfirullah astagfirullah waktu kucing memakan ikan terus saya habisin dagingnya sampai kucing tinggal ekornya tulangnya astagfirullah saya tuh bahkan kepala ikan juga saya makan ekornya juga dimakan jadi tinggal tengahnya gak usah kayak gitu copetnya astagfirullah 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 tadi beli duku saya pilih yang gede-gede semua jadi simangnya tinggal yang kecil astagfirullah astagfirullah pasti setiap perbuatan dosa disaksikan dan ada balasannya tuh gitu hadirin dan ciri orang yang takwa adalah obat jadi kata kuncinya selalu berbaik sangka kepada Allah biyadikal khair inna ka'ala kulli syai'in qadir Allah kuasa berbuat apa saja gak ada yang bisa menghalangi innama amruhu idha arudha syai'an ayyaku lalahu kun bayahkun pokoknya kalau Allah sudah menginginkan sesuatu udah jadi aja